Pemirsa 12 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Cianjur meninggal dunia akibat kelahan saat bertugas. Pemerintah Kabupaten Cianjur pun memberikan santunan kepada keluarga para pahlawan demokrasi tersebut. Jumat siang, PLT Bupati Cianjur memberikan santunan berupa uang tunai kepada 12 anggota penyelenggara pemungutan suara di Pendopo Cianjur. Menurut PLT Bupati Cianjur, Herman Suherman, selain memberikan uang tunai kepada keluarga anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara yang meninggal, pemerintah Kabupaten Cianjur pun memberikan perawatan atau pengobatan gratis kepada anggota KPPS yang masih dalam perawatan di rumah sakit maupun puskesmas. Ini bantuan dari pemerintah daerah, ini sesuai dengan pangku yang ada, kita hanya kurang etis kalau menyebutkannya. Masuk yang dirawat juga, yang sakit juga? Yang dirawat kita gratiskan, baik yang ada di rumah sakit, sayang, pagularan, rumah sakit Cimacan, dan seluruh puskesmas kita gratiskan untuk orang-orang yang sakit. Sangat, selaku keluarga merasa sangat bersyukur antara santunan ini. Mudah-mudahan santunan ini bisa bermanfaat bagi luang. Mau digunakan apa buang santunan ini? Ya, apa sih? Kalau diislamkan, ekah korban gitu. Dalam kesempatan ini, PLT Bupati Cianjur Herman Suharman mengucapkan turut berbela Sungkawa atas meninggalnya 12 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara di Kabupaten Cianjur.